Kita coba lihat dan menengah KPAL nih ya dengan rencana untuk mendapatkan recurring income atau pendapatan berulang. Kita review sedikit Pak, kuartal satu seperti apa sih Pak di KPAL sendiri? Jadi kalau kuartal pertama kami lihat memang masih belum terlampau baik seperti yang kami harapkan gitu. Karena ada kecenderungan penurunan pendapatan dari pembangunan kapal baru. Karena kalau kita lihat di tahun 2015, 2016, 2017 kami bisa membukukan pendapatan yang berkisah sekitar 300 miliar. Karena waktu itu kami mendapatkan order pembangunan kapal dari Departemen Perhubungan Laut. Dimana kami terus serta membangun 13 kapal negara yang terdiri dari 6 kapal lati dan 7 kapal perintis. Nah namun yang dari asosiasi juga sayangkan program pembangun kapal dari pemerintah tidak berlanjut. Hanya berhenti di tahun lalu saja begitu ya? Sebetulnya berhenti di tahun 2016 dan 2017. Dan 2016-2017 itu kita hanya menyelesaikan pesanan dari tahun 2015 gitu. Oke. Nah makanya kita di tahun 2018 banyak mulai memfokuskan ke jasa reparasi kapal. Dimana setelah di Indonesia itu jumlah kapal berbeda Indonesia kan banyak sekali. Dan banyak yang memerlukan perawatan. Nah ini yang diincar sebagai pendapatan berulang begitu ya. Seperti apa sih perolehan yang didapat dari sisi value-nya kemudian margin-nya begitu ya dalam pekerjaan reparasi ini gitu kan. Karena ini juga akan bisa menambah juga value dan pendapatan juga bagi perusahaan. Seperti apa Pak Edi? Nah makanya kalau saya boleh ambil contoh dari industri otomotif gitu ya. Kalau misalnya seperti auto 2000 kalau jual mobil mereka kan revenue besar. Tapi otomatis pendapat apa tuh net profit-nya agak kecil. Karena mungkin jual mobil 500 juta dia punya fee-nya hanya beberapa juta saja. Memang kalau pembangunan kapal itu akan meningkatkan revenue kita luar biasa. Seperti kita ketika pembangunan kapal bisa 300 sekian miliar gitu ya. Namun memang saat ini net profit margin dari pembangunan kapal itu masih kadang-kadang di bawah double digit gitu. Nah sedangkan kalau dari perbaikan kapal revenue-nya lebih kecil. Namun profit margin-nya jauh lebih besar. Nah itu yang kami harapkan bisa kami tingkatkan jumlah pendapatan dari perbaikan kapal. Sehingga ujung-ujungnya net profit margin juga bisa meningkat. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih telah menonton!